Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostrol. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan tentang solusi tata kelola bantuan sosial yang kerap bermasalah pada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Terutama masalah bansos yang salah sasaran. Yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama kita harus memenyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi.